Saudara seorang jamaah haji asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, meninggal dunia di Mekah Arab Saudi seusai menjalankan rangkaian ibadah haji. Dikabarkan jamaah haji perempuan berusia 70 tahun tersebut tutup usia karena menderita penyakit hipertensi. Haja Sugiyanti, jamaah haji berusia 70 tahun asal desa Mojopurno, Kejamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia, usia menjalankan rangkaian ibadah haji. Almarhumah meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 19.40 waktu Arab Saudi. Hingga Senin pagi, Senek Saudara masih nampak berdatangan ke rumah kediaman Almarhumah Haja Sugiyanti di Mojopurno, Madiun, untuk bertakjia. Pia keluarga menyebut, tabar meninggalnya Almarhumah pertama kali disampaikan oleh Ketua Kloter 16 Jamaah Haji di Kabupaten Madiun. Sebelumnya, Haja Sugiyanti sempat mengeluh tidak enak badan dan mengalami penurunan kesadaran. Tidak lama, Haja Sugiyanti dibawa ke rumah sakit Anur Mekah dan dikabarkan meninggal dunia. Almarhumah Haja Sugiyanti selama ini memiliki riwayat penyakit hipertensi. Kami konfirmasi lagi, yaitu diceritakan Ibu meninggal, terus pada waktu itu jam 2, jam 2 siang ada acara itu apa, syukuran, syukuran selesai melaksanakan ibadah haji, tapi Ibu katanya izin tidak enak badan. Terus akhirnya sama teman satu kamarnya, Batu Asar itu, Batu Asar dibawakan makanan ke kamarnya. Ibu sudah lemes, akhirnya dibawa ke kesehatan. Kalau penyakitnya, hipertensi saja. Junazah Haja Sugiyanti telah dimakamkan di Arab Saudi. Dijadwalkan sebanyak 427 jamah haji asal Kabupaten Madiun akan kembali ke Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024. Dengan meninggalnya satu jamah, sehingga jamah haji asal Kabupaten Madiun yang akan pulang ada sebanyak 426 jamah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur